Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan tutorial cara membuat website sekolah dengan WordPress di localhost bagian yang ke-8. Dengan tema, cara mengisi halaman guru dengan menggunakan plugin Elementor. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Asafidayat agar saya lebih bersama lagi membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, mari ikuti langkah-langkahnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai bagaimana mengisi halaman guru di menu GTK atau guru dan tenaga kependidikan. Di halaman guru, kita akan menampilkan foto guru dan mata pelajaran yang diajarkannya. Oke, kita mulai dari halaman administrator di sini. Nah, untuk mengisi halaman guru di menu GTK, kita tambahkan dulu plugin editornya. Caranya klik plugin, kita lihat dulu plugin editor yang sudah terpasang pada WordPress ini baru dua, yaitu Classic Editor dan Advanced Editor Tool. Oke, kita tambahkan plugin Elementor. Caranya klik add new plugin. Kemudian selanjutnya dicari di sini, diketikan Elementor. Klik Elementor. Nah, komentar saya saat ini sedang connect ke internet. Jadi tidak perlu di download terlebih dahulu di WordPress.org. Oke, kita installkan plugin Elementornya. Yang pertama yang ini, ini sedang menginstall. Nah, untuk menginstall ini, ini relatif lama. Ini tergantung pada akses internet dan komputernya. Oke, kalau sudah terinstall, kita aktifkan. Klik aktif. Nah, plugin Elementor ini sudah terinstall. Oke, kita install lagi plugin Elementor yang lainnya. Klik add new plugin. Kemudian kita cari plugin Elementor. Kita install juga Elementor header dan puter builder. klik install now. Kemudian kita aktifkan. Oke, Elementor header dan puter builder ini sudah terinstall di WordPress. Kemudian perlu diketahui bahwa plugin itu adalah program tambahan yang bisa diinsetkan atau yang bisa disisipkan ke dalam WordPress. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi halaman guru dari menu GTK, yaitu dengan menggunakan Elementor. Atau editornya kita menggunakan Elementor. Jadi, tidak menggunakan klasik editor maupun advanced editor tool. Oke, kita buka halaman gurunya. Kita klik di page. Kemudian pilih page. Nah, ingat guru itu berada di menu GTK. Kita klik guru. Yang di kliknya itu adalah editnya. Nah, untuk menambahkan foto guru dan mengajarnya apa itu tidak dilakukan di sini. Atau di klasik editor. Nah, kita sekarang mau menggunakannya itu dengan menggunakan Elementor. Atau di sini edit with Elementor. Oke, klik edit with Elementor. Kita tutup notifikasinya ini. Nah, ini adalah tool dari Elementor. Ada layout, ada basic, kemudian ada pro, kemudian ada general, ada side, ada single, ada word command, ada elementor, header, dan footer. Nah, di halaman guru ini terlihat ada sidebar-nya, kemudian ada footer-nya. Nah, jika di halaman ini tidak ingin ada sidebar-nya, kita harus mengubah dulu pengaturan di halaman guru. Oke, kita exit dulu dari halaman Elementor. Caranya klik di sini, kemudian pilih exit. Kemudian klik play, keluar. Baik, di halaman guru, nah, template-nya kita ubah terlebih dahulu. Nah, tadi kita menggunakan template, yaitu default template untuk halaman guru. Kita ubah dulu di sini, menjadi Elementor Full Width. Kita klik di sini, kemudian jangan lupa di-update. Kemudian kembali lagi dengan cara klik edit with Elementor. Oke, kita lihat sidebar-nya itu tidak ada. Yang ada tinggal puternya saja. Baik, teman-teman semuanya, di halaman guru, kita akan setting. Di bagian atas, itu adalah judulnya, yaitu Dewan Guru SMIN 1 Cirwas. Kemudian di bawahnya kita pasang foto guru bersama. Kemudian di bawahnya, kita pasang foto guru-guru SMIN 1 Cirwas dengan mata pelajaran yang diampunya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu. Caranya, klik tanda plus atau add new container. Kita klik di sini, kemudian kita pilih direction row. Kita klik di sini, kemudian di tanda plus, kita klik. Karena ini untuk membuat judul, kita drag heading dari tool Elementor. Kita drag, kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya, di add your heading tag here, kita tuliskan Dewan Guru SMIN 1 Cirwas. Caranya, bisa langsung diketik di sini, atau bisa juga diketiknya itu di sini. Oke, kita ketik di sini. Kita ketikan Dewan Guru SMIN 1 Cirwas. Kemudian selanjutnya, kita ketengahkan. Caranya, klik style, kemudian pilih. Element title-nya adalah center. Selanjutnya, kita pilih advance. Kemudian di width, ini kita pilih full width. Atau lebarnya penuh. Kemudian kita kembali lagi ke style. Jika kita mau mengganti warnanya, tinggal pilih di sini. Tinggal klik di sini, kemudian kita pilih warnanya. Misalkan, kalau mau merah, tinggal klik di sini. Kemudian kalau misalkan mau warna biru, klik di sini dulu, kemudian pilih di sini. Atau misalkan mau hijau, kita pilih misalkan warna biru. Oke, kalau sudah, klik di luar. Kemudian, jika pada huruf ini kita mau kasih bayang-bayang, pilih teksedow. Caranya, tinggal klik di sini. Kemudian tinggal atur bayang-bayangnya di sini. Kemudian blur bayang-bayangnya juga ini bisa kita atur. Nah, untuk blur bayang-bayangnya, saya kasih 0. Kita atur lagi vertikalnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada bayang-bayangnya. Kemudian untuk warna bayang-bayangnya, bisa kita ubah. Nah, kalau di sini, ini tadi warna hitam. Kita klik untuk merubah warna bayang-bayangnya. Misalkan berwarna hijau. Tinggal klik di sini. Atau misalkan kita ganti dengan warna merah. Tinggal klik di sini. Jadi di sini ada bayang-bayangnya. Silakan teman-teman semuanya dipilih sesuai dengan selera. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau mengubah ukuran daripada huruf ini, kita pilih di sini. Misalkan kita perbesar, pilih H1. Kita klik di H1-nya. Nah, dan ukurannya ini lebih besar. Kemudian teman-teman semuanya, di add-pan, ini bisa kita atur juga motion effect-nya. Tinggal klik motion effect. Nah, ini dalam keadaan default. Kemudian kita bisa pilih pad in atau pad in down. Bisa pilih misalkan pad in. Atau boleh juga misalkan pad in down atau pad in clap. Misalkan bisa pilih ini pad in clap. Jadi huruf ini bergerak dari sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa juga mencoba untuk transform. Kemudian untuk background daripada huruf ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan garis di sini atau border, bisa klik di sini border. Nah, tipe border dalam keadaan default ini adalah kosong. Misalkan kita pilih bordernya. Misalkan solid atau misalkan double. Oke, saya pilih yang double saja ini. Kemudian ukuran lebar garisnya bisa kita atur di sini. Kemudian border color-nya juga bisa kita pilih di sini. Oke, untuk judul saya kira tidak perlu pakai border. Jadi kita kembali lagi ini ke default. Kemudian selanjutnya, di bawah judul kita tambah foto bersama guru-guru. Sarannya tinggal klik plus ini. Kemudian tinggal pilih direction row. Kemudian klik plus di sini. Karena akan diisi dengan foto, maka pilih di sini image. Kemudian untuk menambahkan gambarnya, tinggal klik pilih gambar. Kemudian kita upload gambarnya atau fotonya. Kemudian pilih select file. Nah, untuk foto Dewan Guru saya pilih ini. Kemudian klik open. Kemudian selanjutnya pilih select. Ini sudah terpilih ya. Kemudian pilih select. Kemudian untuk mengetengahkannya, pilih advance. Kemudian di width, kita pilih full width 100 cent. Jadi fotonya ini ada di tengah. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan foto guru. Tinggal klik tanda plus di sini. Misalkan satu baris mau kita tambahkan 4 foto guru. Tinggal klik. Nah, gambar keempat foto guru ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian jika mau menambahkan, misalkan menjadi 5 foto, tinggal klik di sini. Kemudian pilih duplik plat. Jadi untuk fotonya ini bisa dipasang 5 buah. Oke, kita pasang satu dulu ya. Caranya klik plus. Kemudian pilih image. Kemudian tambahkan fotonya. Klik. Pilih gambar. Kemudian upload file. Kemudian pilih select. Biar tidak menguploadnya itu berulang-ulang. Untuk upload fotonya, saya upload sekaligus. Caranya tinggal klik di sini. Kemudian tekan zip. Kemudian klik di sini. Kemudian pilih open. Misalkan untuk foto yang pertama, kita pilih ini. Kemudian pilih select. Nah, foto yang pertama ini sudah kecil. Kemudian untuk memberi nama, caranya dari kolom ini kita drag dan dimasukkan ke foto ini. Kita drag. Kita masukkan ke kolom foto. Nah, jadi ada tulisan nanti di bawah di sini. Kita perlebar. Kemudian untuk tulisannya, kita gunakan heading. Tinggal drag, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tuliskan nama gurunya. Misalkan Pak Amran. Kita tulis Amran saja. Kemudian Pak Amran ini misalkan mengajar biologi. Oke, kalau sudah tinggal diketengahkan. Pilih di style di sini. Oke, teman-teman semuanya. Satu foto guru ini sudah tampil. Untuk mempermudah guru-guru yang lainnya, kita tinggal duplikat saja foto Pak Amran ini. Caranya, di kotak ini tinggal klik kanan, kemudian pilih duplikat. Kemudian untuk kotak yang ininya kita hapus terlebih dahulu. Caranya sama, tinggal klik kanan, kemudian pilih delete. Yang ini kita juga delete. Yang ini juga kita delete. Oke, untuk foto gurunya kita duplikat. Sehingga dalam satu baris ada lima orang guru. Tinggal klik kanan, pilih duplikat. Kemudian tinggal klik kanan, pilih duplikat. Kemudian tinggal, dengan cara yang sama, kita duplikat lagi. Jadi, satu baris ini ada lima orang guru. Kemudian sekarang tinggal merubah fotonya. Caranya, tinggal klik di sini. Baik, ini minta di install pluginnya. Kita install saja. Proses penginstalan ini sudah selesai. Kita aktifkan pluginnya. Nah, di sini ada tambahan. Image Optimize by Elementor. Oke, kita kembali lagi ke halaman guru. Klik edit. Guru ini. Kemudian edit menggunakan Elementor. Oke, untuk foto yang kedua, kita edit. Kita pilih image-nya. Kemudian misalkan kita pilih yang ini. Dengan cara yang sama, untuk foto yang ketiganya. Misalkan kita pilih ini. Kemudian untuk yang keempat, kita pilih image. Misalkan kita pilih foto ini. Kemudian untuk yang foto yang kelima, kita pilih misalkan foto ini. Teman-teman semuanya, ini panjang fotonya ini tidak sama. Untuk menyamakannya, caranya tinggal klik misalkan untuk foto yang ini. Nah, tingginya ini kita kurangi. Nah, sehingga fotonya itu menjadi sama. Dan ininya juga menjadi rata. Kemudian yang ini juga sama. Kita tingginya, kita kurangi. Kemudian ini kurang lebar, kita lebarin. Yang ini juga kita kurangi tingginya. Dengan cara yang sama, untuk foto yang kelima juga kita kurangi tingginya. pilih style, kemudian pilih baiknya. Oke, sekarang fotonya ini sudah rata, atau sudah sama. Selanjutnya tinggal mengedit namanya. Caranya tinggal klik di sini, kemudian tinggal dirubah namanya di sini. Misalkan namanya Bonnie, kemudian misalkan mengajar PPKN. PPKN. Kemudian, yang ini misalkan namanya Cecep. Kemudian mengajar Kimia. Kemudian yang ini, namanya Deddy. Kemudian mengajar Fisika. Kemudian yang ini, namanya misalkan Deddy. Mengajar Matematika. Yang ini nampaknya hurufnya kebesaran. Kemudian kita ubah ke H3 saja. Atau ke H4, H3 saja. Oke, satu baris ini sudah selesai. Kemudian untuk baris berikutnya, kita tinggal mengkopikan saja. Caranya tinggal klik di sini, kemudian pilih duplikat. Nah, sehingga menjadi dua baris. Nah, untuk gambar dan namanya ini tinggal di edit. Sama seperti yang di atas. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa di update. Caranya tinggal klik update di sini. Untuk melihat hasilnya, bisa kita lihat di halaman web. Oke, kita klik halaman webnya. Kemudian sorot menu GTK, kemudian klik guru. Dan hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman semuanya, jika tulisan ini terlalu besar, bisa kita kecilkan. Tinggal klik di sini, kemudian ubah ukurannya di HTML tag. Misalkan menjadi 4. Nah, permasalahannya kalau kecil, bidang yang diampunya ini tidak ke bawah. Supaya ke bawah, kita sisipkan embed, yaitu lebih kecil, BR, kemudian lebih besar. Mata pelajaran yang diampunya, yaitu biologinya sekarang itu ke bawah. Kemudian jika foto ini, sisinya mau pakai garis, kita klik advance di sini, kemudian pilih border. Kemudian di border tipe, nah, kalau default ini tidak ada garisnya. Nah, kita kasih garis, misalkan garisnya garis double. Dan di sini terlihat, lebar bordernya itu adalah 4 satuan, atau 4 teek. Nah, kita bisa menambahkannya, atau bisa menguranginya. Kemudian, warna garisnya ini bisa juga kita ubah, misalkan warna hijau, atau misalkan warna biru, atau warna merah. Silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Kemudian, tipe garisnya ini bisa juga kita ubah, kalau yang ini double, boleh juga misalkan solid, seperti ini. Kemudian bisa juga kita ganti dengan dotted, atau bisa juga dengan dust. Silahkan ini juga disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Kemudian di gambar ini juga kita dapat menambahkan motion effect. Caranya tinggal mengubah di entrance animation. Nah, untuk default, gambarnya ini dalam keadaan diam. Bisa juga kita menambahkan motion effect. Misalkan kita pilih pad in, atau misalkan kita pilih pad in down. Seperti itu. Atau teman-teman bisa juga memilih zooming. Misalkan zoom in, atau zoom in down. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman mencobanya sendiri, disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, demikian cara mengisi halaman guru di menu GTK. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, like, comment, share, dan subscribe channel Asafi Dayat biar tambah semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wabilahitopiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.